Bagaimana nasib kita? Yang dosa sering kita lakukan Terus menerus kita lakukan Saat kita kembali kepada Allah Allah memanggil kita Ya Abdi wahai hambaku Nabi Muhammad menuntun kita Membuka pikulan dosa Lalu Nabi mengeluarkan air mata Dan Nabi mengatakan Ya Allah ini adalah umatku Jika dahulu Nabi dilempari kotoran Nabi dilempari batu Tapi di akhir zaman seperti ini Banyak umat Nabi yang melemparkan dosa Ke wajah Nabi Muhammad SAW Na'udhu billahi min Kalau sampai ke mall Ringan langkah kaki kita ke dalam mall Ringan langkah kaki kita Sampai ke alun-alun Tapi kenapa masjid di samping rumah Musallah samping rumah Kaki kita diberatkan oleh Allah Tanya diri sendiri Apa yang telah saya buat di dunia ini Kedurhakaan apa yang saya lakukan Kemaksiatan apa yang saya lihat Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa Sungguh kami tidak akan sanggup Menerima siksaan sakratul maut Kami tidak akan sanggup Menerima siksaan alam kubur Sungguh kami tidak akan sanggup Menerima siksaan padang mahsyar Dan sungguh kami tidak akan sanggup Menerima siksaan api nerakamu Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama kita muliakan dan kita hormati Para alim ulama Para kiai Para sesepuh Para tokoh masyarakat Para tuan-tuan guru InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur Sehat wal afiah Diberkahkan kehidupannya Dan insyaAllah mudah-mudahan Kehadiran beliau-beliau di tempat ini Penyebab turunnya rahmah Taufik dan hidayah dari Allah Amin Ya Rabbal Alamin Wabil khusus Guru kita semua Guru yang kita kenal Yang paling tampan Guru Mubarak Beserta keluarga besar InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau Sehat wal afiah Diberkahkan kehidupannya Di dini wa dunia wal akhirah Dan insyaAllah mudah-mudahan Wasilah beliau Kita berkumpul di dalam majlis yang mulia ini InsyaAllah tidak keluar Kecuali Allah terima semua hajat kita Amin Ya Rabbal Alamin Wabil khusus Daripada pemerintahan daerah Tengah-tengah kita Ada Bapak Haji Ibn Sina Sebagai Wali kota Kota Banjar Masin InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau Sehat wal afiah Diberkahkan kehidupannya Di dini wa dunia wal akhirah Dan insyaAllah jabatannya di dunia ini Penambah nilai ibadah di sisi Allah Amin Ya Rabbal Alamin wa bil khusus Kepada para habaib Para zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang darahnya mengalir Darah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Untuk guru kita semua Al-Habib Idrus Al-Kaf Al-Habib Hamdi Al-Hamid Al-Habib Abdullah Al-Kaf Juga di tengah-tengah kita Ada guru as'ad Saudara Yang dicintai oleh Kakanda tercinta Guru kita semua Al-Marhum Kayih Haji Zuhdian Nur InsyaAllah mudah-mudahan Al-Marhum Allah lapangkan kuburnya Allah jadikan kuburnya Rawbah min riadihil jannah Dan insyaAllah Dengan kecintaan kepada guru Allah sambungkan kecintaan kita Kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Amin Ya Rabbal Alamin Wa bil khusus Hadirin Walhadirat Mu'minin Mu'minat Fahamdan li Rabbil Hassana Bi Muhammadin Wa anqawdana Min zulmati jahli Waldayyajiri Ila nuril islamin Wa ilmin Wa hikmati Wa imanin Wa yumin Wa khairil We amiri Alhamdulillah 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 Ala nirmatil islam Wal iman Wakafa biha min ni'mah Alhamdulillah Alladzi hadana Bi abdihil mukhtari Man da'ana ilayhi Bila izni wakat nadana labbaika ya mandallana wahadana Salla alaikallahu bari'u kalladhibika ya musyaffa'u khassana wahabana Ma'alikal adhari ma'adini sirikal asma Fahum sufunun najatihi manalabbaika ya Rasulullah Labbaika ya Nurullah Labbaika ya Habibullah Pertama-tama limpahan buji serta syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha agung Yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang Alhamdulillah Di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama Dengan khususnya hadirannya kita di dalam tengah kemuliaan dan keagungan ini Di malam yang penuh tidak lain kecuali tulunnya keberkahan dari Allah Berkumpulnya dengan orang-orang salih Mata yang tak terhijab melihat seseorang yang batinnya sampai kepada Allah Mata yang tidak pernah terhijab saat dimana melihat mata seseorang-seorang ulama Para guru, para kiai, para habaib Yang insya Allah mata ini yang akan menenangkan hati setiap insan Khususnya di tengah kita Ada Sayyidil Walid, Sayyidil Habib, Abdul Rahman, Al-Habshi Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau sehat walafiah Diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah Dan insya Allah hari ini kita memandang cucuk-cucuk Rasulullah Mudah-mudahan di Yomil Qiyamah Tidak Allah haramkan mata ini untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad Salawat beserta salat Terlimpah curah keharibaan Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai Yomil Qiyamah Amin Ya Rabbil Alamin Ayuhal hadirun jama'an rahimahkum Allah Saya mau tanya dulu datang kesini senang gak? Bahagia gak? Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia? Yang lelaki dulu Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia apa? Apa? Yang perempuan Memandang pihan Di dalam Nabi SAW Memberikan kabar gembira Kepada setiap umat Yang duduk di dalam majlis ilmu Di dalam majlis maulid Di dalam majlis dikir Di dalam majlis salawat Nabi SAW Mengatakan Barang siapa perkumpulan umatku Yang di dalam perkumpulan tersebut Disebut nama Allah Disebut nama Rasul SAW Yang pastinya mereka keluar Sebelum mereka bangkit Dari tempat duduknya Semua dosanya diampuni oleh Allah Diganti dengan pahala yang berlimpah Ini tadi katanya Ada yang dari jauh Dari mana? Jauh Mau dibilang jauh juga Anak gak tahu Pokoknya Makin datangnya Makin jauh Pahalanya makin banyak Setiap tetes bensinnya Jadi Nilai pahala dihadapan Allah Puteran rodaknya Akan menjadi Penambahan nilai ibadah Debunya Akan menjadi saksi Di awam al-qiyamah Coba Fabi'i'i ala'i rabbikumatukadibhan Nikmat yang mana lagi Yang Allah berikan kepada kita Tapi kita dustakan Kebahagiaan Dan kesenangan Di malam ini Tidak akan pernah bisa Dinilai dengan uang Apapun yang kita dapatkan Di hari ini Keluar dari tempat ini Tidak akan pernah dibeli Dan bisa untuk diterima Ditukar dengan jabatan Semua yang didapati Oleh setiap hamba Di malam ini Kecuali Keluar dari tempat ini Allah curahkan rahmat Allah berikan hidayah Serta taufiknya Sehingga Allah menginginkan Kita dimatikan Dalam keadaan Husnul khatimah Ya Rabbah Faham sampai sini Kalau sudah faham Saya tutup doa Sudah faham belum Dari tadi Saya ngomong Tidak faham Perasaan saya Bahasanya Bahasa manusia Tadi Habib Idrus Bilang Habib Idrus Versi tuanya saya Saya tidak terima Betul tidak Pak Wali Saya tidak terima Jujur Saya justru yang keinginan Ingin mirip dengan beliau Kalau melihat beliau Hati senang Anda melihat beliau Dari jauh Melihat beliau Dari jauh Hati sudah mulai senang Ini Nabi SAW Mengatakan Barang siapa Seseorang mu'min Saat Orang memandangnya Sudah senang Pahala besar Buat beliau Mentum aja deh Bipeng Tadi Anda sudah Kong kali kong Sama beliau Habib Maafin Kalau ntar saya Ngerosting Habib Kata aja gitu Saya bilang Kalau ngerosting Rifqi Harus tahu Kamusnya dulu Karena Roastingan itu Cuma milik Rifqi Habib Kita doakan Habib Idrus Biar makin Tambah istiqamah Diluasin majlisnya Diberkahkan Dima'murkan Majlisnya Amin Insya Allah Kita ketemu Di bulan Oktober Habib Insya Allah Kita bulan Oktober Akan kumpul Bersama Habib Idrus Insya Allah Amin 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 Doain Makanya doain Biar Habib Idrus Habib Hamdi Habib Abdullah Biar sehat Afiah Biar semuanya Allah Allah angkat Derajat setinggi-tingginya Amin 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 Saya mau ngomong dulu Buat anak muda Kalau orang tua Tidak perlu nasihat Karena saya butuh Nasihat dari orang tua Yang saya mau tanya Saya mau dengar dulu Suara anak muda Anak muda Jangan panjang-panjang Woynya Woy Gitu aja Makan waktu saya ini Anak muda Anak muda Ini bulan apa Blon Mohar Ngaji Ngaji Yang salah yang nanya Apa gimana nih Habib Jelas-jelas Banjarmasin Membumikan Salawat Ini kan masih di bulan Agustus Kesel Saya udah Mujeramah Serius Gara-gara Lu jadi gak serius Sayang Ayo Anak muda Bulan Muharram Identik dengan Hijj Hijj Hijjrah Perkataan Al-Imam Ghazali Radiyallahu Anhu Waradahu Yang namanya Hijjrah itu Perpindahan Dari tempat Yang tak Tidaknya Yang tidak Baik Menjadi Dari ahli Masyid Menjadi Hambayang Pa Pa Saya ada satu Kisah Saya mau tanya dulu Ini anak muda Ini buat anak muda Belum Saya tanya orang tua dulu Yang saya mau tanya Yang pasti orang-orang tua Kalau sholat subuh Di masjid kan Betul ya Sholat subuh Di masjid Yang banyak orang tua Apa anak muda Di masjid Di masjid Anak mudanya pada kemana Maaf Maaf Kalau katanya orang Banjarmasin Love is blind Ngerti gak Sama saya juga gak Yang namanya cinta itu Harus penuh dengan pengorbanan Betul Betul Yang namanya cinta Kalau udah ada pengorbanan Dinilai mahal Di hadapan orang Yang kita cintai Betul gak Saya mau tanya Dibuat anak muda Ada yang Ada yang dicintai Ada yang dicintain gak Ada Ada Dapat cintanya Enggak dapat Model kayak Yang namanya cinta Harus ada pengorbanan Harus ada pengorbanan Setiap hijrah Pasti harus ada pengorbanan Kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarannya dari Mekah Pengorbanannya Luar biasa Nabi Muhammad Yang semua sahabat Disuruh keluar Dari kota Mekah Yang terakhir keluar Nabi Muhammad Sahabat yang menemani Hanya seorang Yang dimana Orang tersebut Tidak akan berbuat Apa-apa Kecuali kematian Yang akan datang Kepadanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Radha Rida Menemani Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau tahu Umur Kematian Yang akan datang Pastinya Saat beliau menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi beliau Berkorban Untuk siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini buat anak muda Kalau kita ke kota Kemal Pernah Mal pernah Pernah Sering Ke pasar malam Ke Jakarta Belum Jauh sih emang Kalau sampai ke mall Ringan langkah Kaki kita Kedalam mall Ringan langkah Kaki kita Sampai ke alun Tapi kenapa Masjid di samping rumah Musallah Samping rumah Kaki kita Diberatkan oleh Allah Tanya diri sendiri Apa yang telah Saya buat Di dunia ini Kedurhakaan Apa yang saya lakukan Kemaksiatan Apa yang saya lihat Jangan memandang Seseorang itu Cuma lihat Dari cerminnya Kalau cermin itu Udah punya perempuan Karena perempuan Memang doyannya Duit Perempuan gak doyan cermin Doyannya Perempuan Sama rayap 11-12 Betul Kalau rayap Makanin duit Dari dalem kan Kayu Bener ya Kalau bapak Dimakan gak Sama istri Itu digrogotin Uang kita Ramah-ramah Rekening turun Tuh pak Disedot Sedot Sedot Sedikit Yang gemuk Yang gemuk Istri Yang gemuk Yang kurus Contoh saya Tadi dibilang kurus Gak terima saya Perasaan gue udah naik 16 kilo Masih dibilang kurus aja Tapi Masya Allah Irit lah Ngelihat Habib Rifki mah Orangnya kecil Ya lumayan Enak juga sih Dipandang Terusin gak Saya mau tanya dulu Disini biasa Kalau selesai ceramah Ini jam berapa Subuh Kuat Sanggup Demi Allah Saya gak Gak akan sanggup Lidah saya copot Terusin ya Dua menit lagi Lah suka-suka saya Saya yang ceramah Bercuma Mau panjang Mau pendek Amplopnya udah dilep Ya anak muda Biar saya pegang Biar saya genggam Agar engkau Tidak terjatuh Karena saya melihat Engkau selalu Dalam keadaan terjatuh Dipimbing Sama orang tua ini Diajak Sampai ke dalam masjid Sampai ke depan masjid Lalu saat Dimana sudah Sampai di depan masjid Orang tua ini Enggan Untuk masuk ke dalam masjid Anak muda ini bilang Orang tua bilang Kepada anak muda Wahai anak muda Saya antar kau Sampai depan masjid Selamat masuk Apa jawaban anak muda Wahai orang tua Sekalian ikut Bareng-bareng sama saya Solat berjamaah Apa jawaban Orang tua ini Maaf saya tidak gemar Untuk masuk ke masjid Orang tua yang membawanya Saya tidak gemar Masuk ke dalam masjid Karena saya syaitan Yang dirubah oleh Allah Untuk menggoda dirimu Sesungguhnya Saat engkau terjatuh Aku yang membuatmu terjatuh Aku yang Aku yang mengganjal kakimu Sehingga engkau terjatuh Dan aku berharap Engkau tidak akan berangkat Untuk ke masjid Tapi tak kalah Engkau keluar Allah ampuni dirimu Dan keluargamu Saat terjatuh lagi Engkau balik Lagi masuk ke dalam Lalu engkau keluar Dalam keadaan semangat Untuk masuk ke dalam masjid Lalu apa yang didapati Oleh engkau Allah berikan Tetangga-tetanggamu Allah ampuni Segala dosanya Lalu yang saat ketiga Aku tidak memberikan Satu makna Agar engkau terjatuh Niscaya saat engkau terjatuh Dalam yang ketiga kali Dan engkau tetap Melanjutkan ke masjid Maka aku khawatir Dosa Satu kampung Dosa besarnya Diampuni oleh Allah Ini anak muda Yang bisa menjadi jaminan Untuk menyelamatkan Keluarga Tetangga Dan seluruh Sahabat dunia Maupun akhirat Wahai anak muda Mau sampai kapan Kita duduk termenung Mau sampai kapan Kita duduk dengan asyiknya Salawat Hayu Majlis Hayu Tapi sesuatu yang diwajibkan Kita engkau Maka sesuatunya Tanya dari diri kita Ataukah Rasulullah Ridha kepada kita Dengan apa yang telah kita lakukan Salawat kita Salam kita Zikir kita Rasulullah Ridha atau tidak Kalau zaman dahulu Kita tahu Orang-orang tua kita Kita lihat guru-guru kita Di hadapan kita Mereka dengan bangga Kelak nanti Di umil kiamah Mereka akan membawa Pikulan amaliyah-amaliyah Kehidupan dalam keadaan baik Salat tahajudnya Yang dimana Salat duhanya Mereka dengan zakatnya Mereka dengan sedekahnya Mereka akan dengan bangga Saat dipanggil oleh Allah Nabi memeriksa pikulannya Lalu Nabi mengatakan Ya Allah Ini adalah umatku Dengan penuh senyuman Nabi Muhammad SAW Tapi bagaimana kita Bagaimana nasib kita Yang dosa sering kita lakukan Terus menerus kita lakukan Saat kita kembali kepada Allah Allah memanggil kita Ya abdi wahai hambaku Nabi Muhammad menuntun kita Membuka pikulan dosa Lalu Nabi mengeluarkan air mata Dan Nabi mengatakan Ya Allah Ini adalah umatku Jika dahulu Nabi dilempari kotoran Nabi dilempari batu Tapi di akhir zaman seperti ini Banyak umat Nabi Yang melemparkan dosa Ke wajah Nabi Muhammad SAW Na'udhu billahi min Mari sama-sama bangkit Saya Kalau ceramah pengennya Buat anak-anak muda Sama buat adik-adik Kalau buat orang tua Saya tidak perlu nasihat Karena kami yang butuh nasihat Kenapa? Saat dimana penerus Nabi Muhammad SAW Maaf Kita di Banjarmasin Kita pernah lihat Saat dulu kita Anak-anak permainan beda Dengan zaman sekarang Betul Betul guru Beda enggak? Beda Tapi anak sekarang lihat Dengan genggam handphonenya Sama orang tua Berani luar biasa Sama ayah galak Bukan main Sama guru Minta foto Minta foto cium tangan Sama orang tua Dia cuek luar biasa Ibu sipnya dari ati Karena sudah lama tersiksa Ini buat yang laki-laki Pak Bapak Pak Tidur Semangat Semangat Ngapa semangat Gini hari banci Masih pada dandan ini Katanya Pak Bapak tahu enggak Laki-laki itu Seorang suami Dipanggil oleh Allah Di dalam Al-Quran Berkali-kali Di dalam ayat Diingatkan oleh Allah Untuk menyelamatkan keluarga Tegur anaknya Tanya dengan siapa Mereka bermain Bagaimana Dengan cara apa Mereka berdekatan Dengan kawan-kawannya Ini tanggung jawab Seorang suami Bukan tanggung jawab Seorang istri Bim Saya laki-laki Saya sudah tugasnya Cari nafkah Urusan istri Istri enggak bisa Yang namanya istri Udah cukup Allah titipkan Sembilan bulan Di dalam kandungan Begitu lahir tanggung jawab Seorang laki-laki Betul enggak Bodoh amat Tugasnya perempuan Memang perempuan Punya kekuatan Kalau ada yang bilang Perempuan itu Lemah Bohong Bohong Justru kita laki-laki Yang paling lemah Betul Kalau bilang kita laki-laki Kuat Bohong Guru bohong Saya mau tanya Disini paling Paling lama Gendong anak Berapa jam Ada yang sejam Nguri pak Ada yang pegang Anak sejam Masuk jenis Book of record Laki-laki Terkuat Haji Sofian Udah berapa bulan Kembar insyaallah Anak ini Laki paling lama Paling lama 30 menit Itu pun Tangan kiri Pindah tangan kanan Tangan kanan Pindah tangan kiri Anak perempuan Beda pak Istri kita beda Bapak enggak percaya Bawa kemul Tangan kiri Gendong anak Tangan kanan Sambil milih baju Itu perempuan Ini keistimewaan Allah kasih Makanya syurga Ada di bawah Telapak kaki Seorang Laki-laki Perempuan Kita enggak punya Pak syurga Di bawah telapak Kaki Bapak Enggak ada Mau cari hadis Sampai Kelotokan Sampai botak Gonrong Botak Lagi Enggak bakal ketemu Enggak bakal ketemu Kenapa Karena syurga Allah berikan Kepada seorang Perempuan Ada di bawah Telapak Kakinya Satu kosong Kita kalah Betul Yang kedua Perempuan Dapat Menghasilkan Dan melahirkan Dalam Keadaan Hidup Dan mati Diperjuangkan Berkorban Untuk melahirkan Kita laki-laki Maupun perempuan Keluar dari rahimnya Seandainya Seorang perempuan Ditanya Ini Anak Harus lahir Antaranya Pilih salah satu Ibu yang mati Atau anak yang mati Pasti jawaban Seorang wanita Dengan bangga Dengan meyakinkan Biar saya yang mati Yang penting Anak saya hidup Betul gak Itu kehebatan Perempuan Laki disuruh mati Enggak bakal mau Dia cuman doa Tiap hari Istri yang mati Ganti istri baru Betul gak Dua kosong Pak Kita kalah Tidak akan Ada seorang Wali Tidak akan Ada seorang Yang soleh Tidak akan Ada seorang Presiden Menteri Wali kota Sekalipun Kalau bukan Lahir dari rahim Seorang ibu Betul Tiga kosong Pak kita kalah Harga diri Laki-laki Hilang Begitu saja Tapi ingat Tuhai perempuan Tak kalah Ada laki-laki Yang datang Ridha'nya Allah Betul Terletak kepada Kedua orang tua Tapi tak kalah Seorang laki-laki Datang kepada Wanita Dia mengatakan Saya terima Nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan Dengan mas kawin Tersebut dibayar Tunai Maka ridha' Allah Yang tadinya Terletak kepada Orang tua Pindah Ridha'nya Allah Kepada Suha Kunci syurga Seorang istri Ada sama Suha 8-3 Pak Kita menang Ya yang ceramah Laki Masa saya mau rendahin Laki-laki Maaf Maaf Kenapa saya selalu Saya bukan menjatuhkan Perempuan Karena memang Perempuan Sudah tempatnya Udah paling jatuh Maaf Ini hadis Nabi Boleh tanya Ke guru-guru kita Nabi Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Pulang dari Isra' Wal-Mi'rat Nabi Tiga hari Enggak makan Puasa Nabi Enggak nafsu Berbuat Apapun Di dunia Ditanya Masiti Fatima Ya Rasulullah Apa yang membuatmu Sampai kelaparan Sampai engkau Berpuasa Engkau tidak Nafsu Dalam keadaan Makan Apa yang membuatmu Dalam keadaan Seperti ini Apa jawaban Rasulullah Aku diperlihatkan Syurga Namun Aku diperlihatkan Neraka Yang di dalamnya Lebih banyak Wanita Daripada Laki-lakinya Mau tuntut Menuntut Laki-laki Kualat Enggak dapat syafaat Orang yang Ngomong Nabi Di neraka Paling banyak Laki perempuan Laki apa Perempuan Siapa yang Ngomong Nabi Pribki Paling banyak Di neraka Perempuan Kenapa Laki Paling banyak Di sorga Kenapa Lihat Ini Muka-muka Teraniaya Tapi Perempuan Juga harus Dihargai Di dalam Al-Quran Dikata Kenapa Kayamin Jagain Sayangin Jangan Dibentak Jangan Dituding Jangan Dibahasa Kasar Yang baik Mulut Seorang Laki-laki Kepada Wanita Faham Kenapa Karena Perempuan Perasaannya Alus Lembut Kayak Tisu Makanya Perempuan Itu Kalau Diajak Ngomong Di peloton Tendikit Aja Nangis Pak Sama Suami Betul Dibentak Dikit Nangis Dia Perih Hatinya Nggak Kuat Kenapa Karena Perasaannya Rapuh Faham Ya Sampai Ulama Mengatakan Perempuan Itu Perasaannya Diibaratkan Cermin Guru Tahu Cermin Kan Kenapa Kalau kita Beli Cermin Bagus Sempurna Kita Ngaca Sempurna Tapi Kalau Itu Cermin Kena Batu Hancur Bisa Kembali Sempurna Pasti Ada Bekasnya Begitupun Perasaan Perempuan Segala Apapun Laki-laki Dengan Niat Apapun Dia Buat Salah Seorang Suami Di Hadapan Istrinya Pasti Akan Memaafkan Tapi Jujur Bekas Lukanya Nggak Bakal Hilang Betul Kan Survei Membuktikan Kenapa Dikatakan Perempuan Ini Sebagaimana Perasaannya Ibarat Cermin Karena Perempuan Nggak Pernah Jauh Hidupnya Dengan Kaca Betul Bangun Tidur Masuk Kamar Mandi Keluar Kamar Mandi Pakai Baju Dan Dan Pakai Kerudungan Lagi Makan Di Depan Meja Keluar Rumah Nengok Jendela Pakai Helm Lampu Merah Nengok Mobil Tuh Perempuan Punya Handphone Punya Ada Kamera Depannya Buat Karena Perempuan Nggak Pernah Jauh Dari Kaca Hidupnya Nggak Punya Kepedean Yang Tinggi Laki Laki Beda Alhamdulillah Kita Nggak Dandan Jalan Kerayaban Ya Istri Aja Nggak Bisa Tidur Ngeliat Kita Jalan Lah Emang Bener Eh Laki Laki Allah Kasih Kesempurnaan Guru Alhamdulillah Kita Begini Modelnya Laki Laki Begitu Lewat Perempuan Pasti Nengok Perempuan Cagak Dandan Nggak Ketemu Kaca Nggak Bakal Ditengok Kenapa Apek Betul Nggak Survei Membuktikan Memang Ini Keadaannya Perempuan Itu Nggak Pernah Nih Sampai Perempuan Naik Motor Nih Lihat Perempuan Naik Motor Sepionnya Kemana Kemana Kemukanya Saya Lagi Khawatir Guru Saya Takut Ini Kenapa Ini Perempuan Ini Kenapa Sepionnya Selalu Kemukanya Emang Takut Hidungnya Pindah Sampai Buat Laki Laki Jangan Sama Perempuan Jangan Terlalu Dekat Hati-hati Apalagi Berjalan Di Belakang Perempuan Nggak Boleh Betul Ya Habib Nggak Boleh Syetonnya Banyak Iblis Gelayutan Nggak Percaya Lihat Di jalan Sen Kanan Belok Kiri Sen Kiri Belok Kanan Itu Perempuan Karena Hidupnya Nggak Punya Prinsip Perempuan Hidup Paling Nggak Punya Prinsip Semua Karena Pakai Perasaan Nggak Punya Prinsip Siapa Bilang Saya Punya Prinsip Nggak Percaya Bapak Ajak Ajak Istri Besok Makan Yang Kita Keluar Yuk Makan Yuk Mau Terserah Ayang Mau kemana Saya ikut Aja Katanya Betul Kan Dibawa Sampai Ke Patin Bakar Pondok Patin Masuk Pondok Patin Jangan Disini Kenapa Rame Terus Mau dimana Terserah Ayang Tuh Dibawa Lagi Cari Ini Ada Seafood Enak Yang kita Makan Disini Jangan Kenapa Asopnya Nggak Keluar Terus Mau dimana Terserah Ayang Ujung Ujungnya Indomie Di dalam Rumah Tapi Jujur Pak Perempuan Itu Yang Dicari Bukan Makannya Yang Penting Ada Kita Yang Dia Cintai Maka Dia Akan Selalu Dekat Senang Bahagia Yang Penting Kakak Ada Di Dalam Pelukanku Betul Nggak Saya Begini Saya Belain Perempuan Karena Saya Cinta Sama Perempuan Ibu Saya Perempuan Istri Saya Perempuan Kalau Saya Cinta Melaki Laki Kan Saya Belok Tapi Saya Punya Kesimpulan Kenapa Perempuan Itu Maaf Ibu Kalau Naik Motor Perempuan Kalau Naik Motor Dia Selalu Naik Nengok Sepion Kebelakang Itu Nyelametin Kalian Kalian Belok Kanan Jangan Langsung Belok Tunggu Dulu Lihat Dulu Kebelakang Kalian Nggak Akan Ditabrak Dan Kalian Nggak Akan Nyalakain Orang Saya Punya Kesimpulan Kenapa Perempuan Itu Nggak Pernah Mau Nengok Sepion Karena Perempuan Prinsipnya Nggak Pernah Mau Lihat Masa Lalu Yang Dicari Adalah Masa Depannya Siapa Masa Depannya Kita Laki-laki Kita Laki-laki Masa Depan Mereka Mereka Dilahirkan Oleh Orang Tuanya Mereka Dididik Oleh Orang Tuanya Bawalah Seorang Imam Ajaklah Wahi Imam Bawa Mereka Sampai Kedalam Syurganya Allah Karena Bidadari Syurga Yang Dibutuhkan Adalah Yang Seperti Ini Karena Inilah Perkumpulan Yang Mereka Akan Dicatat Oleh Allah Pengganti Para Bidadari Bidadarinya Allah Amin Ya Rabbal Tapi Bukan Yang Disini Begitu Semua Enggak Yang Galak Tetap Kagak Soalnya Saya Mau Bila Sama Suami Hati-hati Kalau Adalah Bini Istri Tukang Nomel Marah Cuekin Aja Cuekin Aja Kenapa Hati-hati Kalau Kita Sudah Mulai Dimarahin Amah Istri Kita Makin Pokoknya Dianiayalah Amah Istri Alhamdulillah Syukur Sama Allah Allah Ciptain Bidadari Dan Bidadari Minta Itu Sama Allah Ya Allah Biar Ini Suami Di Tangan Saya Istrinya Kurang Ajar Biar Saya Yang Nemenin Allah Ciptain Berapa Ribuan Malaikat Untuk Nemenin Kita Bidadari Nemenin Kita Bidadari Bu Tau Bidadari Ya Allah Saya Ngomong Ilernya Aja Tau Iler Ludah Ludah Liur Air Liurnya Bidadari Turun Ke Bumi Satu Bumi Wangi Satu Bumi Wangi Istri Kita Tidak Begitu Kan Pak Kapan Lagi Tenang Pak Itu Bidadari Nyamperin Allah Ya Allah Serahkan Suaminya Kepada Saya Saya Yang Akan Menjaganya Saya Yang Akan Mengurusnya Kelak Di Dalam Syurga Ya Allah Apalagi Yang Punya Suami Ibu Maaf Apalagi Ibu Yang Punya Suami Yang Punya Jenggot Hati Hati Satu Helai Rambut Jenggot Itu Satu Hati-hati Ini Besok Bisa Botak Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Tidak Ada Kesempurnaan Setiap Manusia Kecuali Kesempurnaan Itu Hanya Milik Al Syukur Kita Sama Allah Allah Kasih Kita Panjang Umur Masih Ketemu Di Bulan Muharram Untuk Apa Semata Allah Menginginkan Ini Bulan Bulan Yang Disucikan Oleh Allah Bulan Yang Diharamkan Oleh Allah Bulan Yang Dimana Setiap Hamba Yang Bertobat Tobat Pasti Akan Diterima Oleh Allah Mereka Yang Memohon Ampun Pasti Allah Berikan Ampunannya Murka Allah Ada Tapi Jujur Dan Lebih Luas Adalah Rahmat Allah Pasti Sayang Allah Jauh Lebih Luas Mudah-mudahan Kita Pulang Dari Tempat Ini Semua Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Diganti Dengan Pahala Yang Berlimpah Dalam Bermaksiat Kepada Allah Lisan Yang Selalu Berbicara Yang Tidak Baik Maka Insya Allah Di malam Ini Allah Berikan Terima Segala Tobat Daripada Lisan Ini Sehingga Lisan Ini Dosa Diampuni Oleh Allah Maka Dengan Menyebut Nama Allah Dengan Mengagungkan Nama Allah Dengan Memuliakan Nama Allah Mudah-mudahan Di malam Ini Allah Berikan Rahmat Sehingga Kita Diberikan Hidayah Oleh Allah Amin Ya Rabbah Alamin Walillahi Asma'ul Husnah Faduhu Bihak Fagulu Jami'an Ya Allah 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 Allah Ya Ya Allah 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 Ya Tuhan Kami Dengarkanlah Panggilan kami Para Pendosa Ini Ya Allah Ya Dengarkanlah Panggilan kami Para ahli Masyiat ini Ya Allah Wahai Rabbi Pandang kami Ya Allah Pandang kami Dengan kasih Sayangmu Ya Allah Allah Jangan kau Pandang kami Dengan kehinaan Wahai Rabbi Ya Allah Ya Allah Ya Malu kami Menyebut Namamu Ya Rab Ya Allah Dengan banyaknya dosa Di diri ini Ya Allah Lama Lisan ini Tidak lagi Pernah Menyebut Namamu Ya Rab Sebesar Apa dosa Yang ada Di lisan ini Ya Allah Wahai Rabbi Maafkan segala Perbuatan kami Di dunia ini Ya Allah Ambuli Gemi Ya Allah Kami banyak Melupakanmu Kami banyak Lelai Di hadapanmu Banyak Perbuatan Nurhaka Yang kami Lakukan Di dunia ini Ya Allah Ambuli Gemi Ya Allah Terima Taubat kami Di malam ini Ya Allah Wahai Rabbi Bukankah Kau Maha Pemalu Ya Allah Tidakkan Kau melihat Tambah Hambamu Di malam ini Yang sedang Menengadahkan Tangan Dengan penuh Harapan Kau dengar Setiap Doa Mereka Ya Rab Terima Doa Gemi Tidak Ambuli Gemi Ya Allah Ya Rab Jagat Kau Siasiakan Malam Ini Di Tengah Tangan Kami Yang Sedang Menengadahkan Tangan Di Hadapan Mu Terima Taubat Kami Ya Allah Jadikan Malam Ini Malam Terakhir Di Dalam Bermaksiat Di Hadapan Mu Bosan Kami Bermaksiat Ya Allah Bosan Kami Bermaksiat Di Hadapan Mu Terima Kami Dalam Taubat Kami Ya Allah Ya Allah Jadikan Air Mata Yang Keluar Di Malam Menjadi Saksi Taubat Kami Di Hadapan Mu Ya Allah Wahai Rabbi Jangan Kau Ambil Nyawa Kami Seberang Kau Ampuni Segala Dosa Kami Terima Taubat Kami Ya Allah Jika Kau Ambil Nyawa Kami Penuh Dengan Dosa Sungguh Kami Tidak Akan Sanggup Menerima Siksaan Sakratul Maut Kami Tidak Tidak Akan Sanggup Menerima Siksaan Alam Kubur Sungguh Kami Tidak Akan Sanggup Menerima Siksaan Padang Mahsyar Dan Sungguh Kami Kami Tidak 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 Menerima Siksaan Afi Naragamu Ya Allah Ampuni Kami Ya Allah Matikan Kami Dalam Kainan Hasul Khatimah Wahai Rabbi Bukankah Doa Setiap Anak Untuk Kedua Orang Tua Akan Kau Kabul Ya Allah Wahai Rabbi Panjangkan Umur Kedua Orang Tua Kami Angkat Derajat Kedua Orang Tua Kami Bahagiakan Mereka Ya Allah Dan Izinkan Kami Membahagiakan Kedua Orang Tua Kami Dengan Membawa Mereka Melaksanakan Haji Dan Umrah Dan Berziarah Kemakam Sayyidina Muhammad Ya Allah Ampuni Dosa Kedua Orang Tua Kami Jaga Kedua Orang Tua Kami Sebagaimana Mereka Menjaga Kami Di Waktu Kecil Ya Allah Ampuni Dosa Kami Terhadap Kedua Orang Tua Kami Ya Allah Ampuni Dosa Kami Kepada Ayah Anda Kami Tidak Jarang Kami Tidak Pernah Menghargai Ceripaya Ayah Ayah Anda Kami Dari Pagi Sampai Malam Hujan Kehujanan Panas Kepanasan Mencari Rezeki Yang Halal Untuk Memberikan Kepada Kami Tapi Kami Tidak Pernah Menghargai Apa Yang Telah Diusahakan Kedua Orang Tua Kami Tidak 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 Jarang Lisan Ini Mencaci Memaki Ayah Anda Dan Ibunda Kami Begitupun Kepada Ibunda Kami Tidak Jarang Kami Tidak Pernah Menghargai Pengorbanan Ibunda Kami Saat Kami Dilahirkan Kedunia Ini Antara Hidup Dan Mati Diperjuangkan Oleh Orang Tua Ibu Kami Ya Jika Harus Memilih Dirinya Yang Mati Atau Kami Yang Harus Mati Pasti Ibunda Kami Akan Mengatakan Ya Allah Ambil Nyawaku Jangan Kau Ambil Nyawa Anakku Tidak Jarang Lisan Ini Mencaci Memaki Ibunda Kami Tidak Jarang Lisan Ini Menganggap Ibunda Kami Adalah Budak Bagi Kami Ya Allah Ampuni Kami Ya Allah Bagi Kedua Orang Tua Kami Yang Telah Tiada Lapangkan Kubur Mereka Ya Allah Jadikan Kuburnya Rawdha Min Riyadhih Jannah Ya Allah Jangan Kau Biarkan Mereka Dalam Kegelapannya Kirimkan Malaikat Berikanlah Terang Dalam Kuburnya Dengan Rahmat Darimu Ya Allah Jangan Biarkan Mereka Dalam Kesendirian Kirimkan Malaikat Untuk Menemanyinya Sampai Datangnya Ya Al-Qiyamah Ya Allah Ya Allah Izinkan Kami Sebagai Anak Menjadi Anak Yang Salih Salih Yang Dapat Menggenggam Bangan Kedua Orang Tua Kami Saat Melintasi Sirat Agar Mereka Selamat Daripada Jurang Abi Neraka Dan Dan Izinkan Kami Membawa Memasukkan Mereka Kedalam Syurgamu Ya Allah Ya Allah Bukan Kesenangan Semata Kami Ingin Masuk Kedalam Syurgamu Bukan Karena Emas Permata Yang Berada Di Dalam Syurgamu Bukan Karena Bidadari Yang Membuat Kami Ingin Masuk Kedalam Syurgamu Melainkan Karena Ada Manusia Yang Namanya Berdampingan Dengan Namamu Ya Allah Melainkan Karena Masukkan Kami Kedalam Syurgamu Bersama Syedina Muhammad Jangan Kau Haramkan Mada Ini Untuk Memandang Keindahan Wajah Syedina Muhammad Izinkan Tangan Yang Penuh Dengan Dosa Ini Untuk Menggenggam Tangan Syedina Muhammad Ya Allah Izinkan Lisan Yang Penuh Dengan Dosa Ini Untuk Meminum Daripada Telaga Al-Kawthar Melalui Tangan Syedina Muhammad Sampaikan Salawat Dan Salam Kepada Rasulullah Wahai Saudara Saudariku Tidak Ada Kata Lisan Yang Paling Terbaik Di Malam Ini Kecuali Kitalah Lisan Yang Paling Terbaik Tadkala Kita Memanggil Dan Menyebut Mengucapkan Salam Kepada Syedina Muhammad Siapkan Hati Siapkan Fikiran Sesaat Lagi Kita Akan Menyampaikan Salam Kepada Syedina Muhammad Tapi Di Dalam Hadis Beliau Mengatakan Tidaklah Setiap Umatku Mereka Yang Bersalawat Kepada Aku Melainkan Allah Kirimkan Ruh Kembali Kepada Jasadku Untuk Menjawab Salam Dan Salawat Umatku Di Malam Ini Bukan Hanya Nama Kita Yang Akan Disebut Oleh Rasulullah Melainkan Kedua Orang Tua Kita Melainkan Kita Yang Di Malam Ini Mendapatkan Banggilan Terbaik Dari Lisan Manusia Yang Terbaik Yang Diciptakan Oleh Dat Yang Maha Baik Terbaik Alashr Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan sia-siakan air mata yang keluar di malam ini Dan jadikanlah manusia seperti kita Manusia yang telah lelah beribadah Yang telus menerus beribadah Dan di malam ini Ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Allah ampuni segala dosa-dosa kita Amin Ayuhal hadirun jamaah rahimahumullah Nabi SAW bersabda dalam hadith Beliau mengatakan barang siapa yang menutup doa Dengan membaca Ya Rahman Rahimin sebanyak tiga kali Maka doanya insyaAllah pastinya akan dikabulkan oleh Allah Ya Rahman Rahimin 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 Barrijal al-Muslimin Bijaahi Taha Ar-Rasul Jodh Rabbana Bil-Gamil Wa Hablana Kul-Lasul Rabbi Sajibli Amin Jodh Rabbana Bil-Gamil Barrijal al-Gamil Bija Sajibli Amin Jodh Rabbana Bil-Gamil Wa Hablana Bil-Gamil Barrijal al-Muslimin Bija Salah Al-Ghamil Baijal al-Muslimin Al-Fatihah 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 Al-Fatihah